Shalom, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Membaca Perikopa Injil hari ini, Lukas bab 6 ayat 12-19, menjadi semakin menarik ketika kita mengidentifikasi sebagai salah seorang dari orang banyak yang datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah kita termasuk yang mana, yang mau disembuhkan dari penyakit, atau yang mau dibebaskan dari roh-roh jahat, atau kita hendak mendengarkan Tuhan berbicara. Kuasa yang keluar dari Yesus sungguh dirasakan oleh mereka yang datang hadir dan mengalami Yesus sendiri. Demikian juga dengan kita, ketika kita hadir dalam kisah ini, kita bisa merasakan bagaimana suasana dan kuasa yang kita alami. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja, kita menjadi orang yang sembuh. Kita berusaha untuk menjamahnya, namun kita tidak dapat, mungkin juga tidak mampu karena keberdosaan kita. Dari jauh kita hanya bisa mendengarkan Yesus yang berbicara, mengamini apa yang diajarkannya. Bisa jadi kita juga merasa tidak layak berhadapan dengan pribadi yang begitu agung, yang dari dirinya keluar kuasa ilahi. Rasa kecil dan rendah menjadi bagian yang begitu mencekam saat kita menyaksikan kejadian dalam kisah ini. Atau justru karena kisah ini kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita masih terdapat begitu banyak penyakit yang belum tersentuh, apalagi disembuhkan. Mengalami Yesus yang hadir dengan kuasanya, bisa jadi kita menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya banyak kuasa roh-roh yang ada dalam diri kita. Kecenderungan yang pasti adalah tubuh kita menolak kehadiran yang kudus dari Allah. Mengalami secara pribadi kisah ini, akan membawa kita pada pengalaman yang konkret perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa juga kita hanya sekedar sebagai peserta, orang yang ikut hadir dalam kerumunan orang banyak, tapi tidak merasakan apapun. Kita menjadi peserta yang ikut-ikutan, tanpa mengerti apa yang terjadi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesemuanya itu, itulah diri kita, originalitas kita sebagai manusia yang banyak kelemahan. Namun meski demikian, Yesus yang hadir memanggil dan memilih para murid untuk ikut, serta dalam karyanya. Kita juga sudah diambil dan dipilih menjadi muridnya. Karena ada begitu banyak murid, tidak jarang kita sebagai orang Kristiani hanya ikut arus, tanpa ada pemaknaan yang mendalam. Bisa jadi kita lebih banyak menjadi penonton daripada ikut peran bermain, atau ikut peran ambil bagian, entah seberapa kecil peran serta kita. Pada murid yang dipanggil bukanlah orang-orang yang menyandang gelar dan status hebat dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita, dipanggil dalam kemanusiaan kita. Saat inilah kemanusiaan itu kita perjuangkan supaya menjadi bagian yang ilahi, menjadi bagian yang kudus. Kita kembalikan martabat kekudusan kemanusiaan kita. Mari belajar seperti orang banyak dalam kisah hari ini. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjama dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Semoga kita tidak takut untuk datang kepada Tuhan, dan merasakan kuasa-kuasa yang ia alirkan bagi kita. Marilah berdoa, Ya Tuhan, kuatkan iman kami agar kami berani datang kepadamu. Mampukan kami untuk senantiasa menimba rahmat kebijaksanaanmu. Semoga kami mampu untuk menjadi muridmu yang bijaksana. Tuhan, sembuhkan dan bebaskan kami dari berbagai belenggu yang mengekang kami. Amin, Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel.